Perayaan Hari Ulang Tahun BTN ke-73 Tahun, Bank BTN Kantor Cabang Padang dan Bank BTN Kantor Cabang Syariah Padang menggelar Fun World atau Jalan Santai pada Minggu Pagi. Kegiatan yang bertema Bakti BTN untuk Rumah Indonesia ini diikuti oleh ratusan peserta karyawan BTN, baik organik maupun non-organik. Sebelum kegiatan jalan santai dimulai, kegiatan diisi dengan senam bersama yang dilaksanakan di depan Kantor Bank BTN Kantor Cabang Padang di Jalan Rasuna Said, Kecamatan Padang Barat. 3, 2, 1 Oke, selamat mengikuti Pramod. Kegiatan jalan santai ini dilepas secara resmi oleh Tony Ardiansyah selaku Branch Manager BTN Kantor Cabang Syariah Padang dan Eric Albert selaku Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang. Pada kegiatan jalan santai tersebut, para peserta harus melalui 3 checkpoint, yakni checkpoint 1 di depan Rumah Makan Sederhana, checkpoint 2 di Cafe Barat Area Gor, dan checkpoint 3 di depan Kantor Telkom. Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang, Eric Albert menyebutkan ulang tahun BTN jatuh pada tanggal 9 Februari lalu, yang telah memasuki usia ke-73 tahun. Usia 73 tahun ini merupakan bentuk bakti BTN untuk rumah Indonesia, yang selalu konsisten mendukung pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Bank BTN telah menjadi mitra pemerintah dalam mendukung perekonomian, khususnya sebagai agent of development selama 73 tahun, melayani masyarakat Indonesia di bidang perumahan. Dibuktikan dengan Bank BTN telah menyeluruhkan kredit sebesar Rp775 triliun kepada lebih dari 5,78 juta masyarakat Indonesia dari seluruh segmen. Di usia yang sangat matang ini, pihaknya berharap Bank BTN selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia serta menjadi sahabat keluarga Indonesia. Hari ini kami berhari Bank BTN, kantornya Bank Padang melaksanakan acara Panwalk dalam rangka ulang tahun Bank BTN ke-73. Nah memang kegiatan ini jatuh ulang tahun Bank BTN itu pada tanggal 9 Februari, 2023 kemarin, di mana Bank BTN sudah memasuki usia 73 tahun. Di usia 73 tahun ini merupakan bentuk bakti Bank BTN untuk rumah Indonesia, di mana kami terus mencoba konsisten dan mendukung pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Bank BTN telah menjadi mitra pemerintah dalam mendukung perekonomian, khususnya sebagai agent of development rakyat Indonesia di bidang perumahan. Sementara itu, Tony Ardiansyah selaku branch manager BTN kantor cabang syariah Padang menyebutkan untuk biaya perumahan, Bank BTN syariah cabang Padang telah menyalurkan sebesar 75 miliar rupiah atau 564 unit rumah. Di wilayah Sumatera Barat, sebagian besar didukung oleh KPR bersubsidi dengan jumlah hampir 95% dan non-subsidi sekitar 5%. Berbeda dengan BTN konvensional, BTN syariah mulai berada di Sumatera Barat sejak tahun 2019 di kota Bukit Tinggi, yang merupakan kantor cabang syariah di Bandung. Sementara di kota Padang, BTN syariah mulai berdiri sejak tahun 2021 lalu, sehingga di Sumatera Barat menyediakan dua layanan, yakni BTN konvensional dan BTN syariah. Pihaknya menargetkan tahun 2023 dapat menyalurkan KPR sebesar 95 miliar rupiah. Untuk itu, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada developer, notaris, dan lembaga lainnya, sehingga target bisa tercapai. Penyaluran kredit untuk KPR di tahun 2022 kemarin kami di angka sekitar 75 miliar, atau sekitar, kalau di unit jatuh, sekitar 564 unit atau rumah. Itu memang sebagian besar di wilayah Sumatera Barat ini didukung oleh KPR subsidi. KPR subsidi hampir mungkin sekitar 95 persen, kemudian untuk yang non-subsidi itu mungkin nggak nyampe 5 persennya. Selain kegiatan jalan santai, hari ulang tahun Bank BTN ke-73 juga diisi dengan penyerahan Piala Lomba, penghargaan karya bakti karyawan 15 sampai 25 tahun, dan pembagian berbagai dortai. Syawaludin, Padang TV